TPA Sarimukti terancam kelebihan kapasitas atau overload akibat banyaknya sampah yang dibuang. Dengan rata-rata pembuangan sampah mencapai 1.000 ton per hari, diperkirakan kapasitas TPA Sarimukti hanya mampu bertahan hingga 6 bulan ke depan. Beroperasi sejak 2006, TPA Sarimukti menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari 4 kabupaten kota di Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat. Diproyeksikan sebagai tempat pembuangan sementara hingga 2017, nyatanya hingga kini TPA Sarimukti masih terus beroperasi. Hal ini berdampak pada ancaman overload atau kelebihan kapasitas di TPA seluas 39 hektare tersebut. Tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat sebetulnya memiliki 4 zona sebagai tempat pembuangan akhir sampah di sini. Tetapi hingga Oktober 2024, TPA Sarimukti hanya menyisakan 1 zona, yakni zona 3 di tempat saya berdiri saat ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dari lapangan, mengatakan bahwa zona 3 pun ketinggiannya sudah mencapai puluhan meter, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat zona ini pun bisa saja ditutup. Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat mengatakan, saat ini rata-rata pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti mencapai 260 ritase, atau lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Idealnya, TPA Sarimukti hanya menampung 1,962 juta meter kubik atau sekitar 693 ribu ton sampah. Namun saat ini sudah lebih dari 25 juta meter kubik atau 8,8 juta ton sampah yang berada di TPA ini. Jika hal ini terus berlanjut, diperkirakan aktivitas pembuangan sampah ke TPA Sarimukti hanya bisa berlangsung hingga 6 bulan ke depan akibat terjadinya kelebihan kapasitas. DLH Jawa Barat pun terus melakukan optimasi dengan melakukan pemadatan serta mengurangi pengangkutan sampah di area Sarimukti. Upaya perluasan area pembuangan juga terus dilakukan. Khusus untuk pemadatan, hari ini terus kita lakukan. Harapannya kalau itu berjalan efektif, perkiraan sekitar 6 bulan, perkiraan sekitar 6 bulan dia akan bertahan, akan survive hingga Mei tahun depan 2025. Lalu terkait dengan perluasan itu sendiri. Perluasan Sarimukti yang ada hari ini kan kira-kira 39 hektare, ada perluasan kira-kira 6 hektare. Nah, 6 hektare itu pun hari ini kan masih disiapkan administrasi, segala macam, manajemen dan sebagainya, sampai hari ini belum terlaksana. Dan itu pun kalau telah sana masih baru bisa dimanfaatkan di tahun 2025 Juli. Ancaman overload Sarimukti juga membuat pemerintah kota Bandung melakukan sejumlah antisipasi. Pengurangan ritase sampah akan dilakukan dari 170 rid menjadi 140 rid. Selain itu, Pemkot Bandung juga melakukan sosialisasi masif terkait pemilahan sampah sehingga diharapkan hanya residu sampah saja yang dibuang ke Sarimukti. Kita juga ada namanya TPS 3R. Kita punya, seperti kemarin darurat, kita ada TPS yang di Gede Bage untuk melakukan pengolahan sampah, pemisahan sampah juga. Kemudian ada juga misalkan di Babakan Siliwangi, ada RDF. Terus di tahun depan mudah-mudahan kita punya tambahan beberapa fasilitas pengolahan juga, yang mungkin dibantu juga oleh PUPR Pusat untuk membangun fasilitas tersebut. Ada yang dari Tegalega, kemudian ada di Nyeng Seret. Sebagai solusi jangka panjang pengolahan sampah, pemerintah juga membangun TPA Legok Nangkah. Namun diprediksi lokasi tersebut baru bisa digunakan pada 2028 mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.